assalamualaikum halo sahabat jumpa lagi dengan saya di channel mas ali bagaimana kabar sahabat semua semoga sahabat semua selalu berikan kesehatan keburukan dan kemudian amin oke sahabat ya terima kasih untuk sahabat sahabat yang sudah mengikuti channel saya dan terima kasih atas semua dukungannya ya oke sahabat sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf untuk sahabat sahabat yang kemarin menanyakan unit upgrade ya untuk saat ini kosong ya tidak kebagian saya terutama untuk unit glock glock loy sama glock V1 ya itu hukuman saya coba cek itu sudah tidak kebagian biasanya ada yang borong ya tapi enggak apa-apa ya mungkin dari sahabat sahabat ingin order ya monggo bisa cari di temen temen insyaallah ada yang ready silahkan bisa order di temen temen ya bisa di cek di youtube temen temen seperti unitnya bisa di order kalau di saya untuk saat ini belum ada ya ini masih prosesnya Mamba P355 yang saya proses untuk unit glock sementara mohon maaf ya kosong belum kebagian oke sahabat nah ini ini The Cobra AK47 ya ini ya yang ini mulai rame ya untuk di akhir tahun 2022 ya untuk judit ini ya bagus ya bagus memang ya hanya saja untuk body memang kalau dari saya itu saya pribadi ya jujur ya ini agak kurang ya perlu di per kuat per tebal soalnya tipis bodinya ya ini siapa tahu nanti tahun depan lagi membuat seperti dengan body yang agak bagus kualitasnya bagus agak tebal ya sehingga apa ya nyaman untuk di upgrade terutama temen temen penghobi ya seperti itu oke sahabat ya untuk unit ini memang apa ya bagus ya intinya bagus cuma kebetulan kemarin saya dapatnya ya ini kebetulan dapat yang jenis double feeding KPP nya itu keluar 2 ada juga kalau kebetulan dapat untung ya lancar tapi biasanya setelah di upgrade nah itu kumat istilahnya ya kumat kPP nya keluar 2 lagi perlu dibenahi untuk pembenahan bisa dilihat di video shot saya yang kemarin ya ada penambahan penambahan di belakang silinder piston kemudian di ujung silinder itu ada tambahan o-ring ya supaya pas seperti itu oke sahabat ya ini unitnya sebelumnya saya mau maaf untuk yang kemarin mau pesan glock sementara belum ada ya belum kebagian jatah ya silahkan order di temen temen di cek deskripsi youtube nya bisa di order itu banyak ya dari temen temen ya oke ya lanjutnya saya saya mencoba ini apakah mampu untuk menerbangkan BB berat ya saya coba ya ini hanya saya ganti inbarnya saja untuk pair standart nah nah ini inbarnya kuningan ya inbar kuningan untuk pairnya standart kemudian seal nya seal nya saya ganti pakai seal rim mobil itu yang ukuran 22 mili untuk piston kita coba oke oke sahabat ya ini saya coba untuk tes ya ini menggunakan sasaran botol 5 V ton kemudian ada kaca ya ini lumayan enggak tebal ya seperti biasa untuk botol taruh dalam kresek ya oke kemudian untuk kacanya nah ini saya masukkan di sini ya ini biar tidak tinggi ya nah oke sahabat ini ya ada target botol 5 V ton ini bekas kaca jendela ya menggunakan unit setandar upgrade nah cuma diperkuat pairnya standar pakai inbarnya kuningan biar agak mantap dikasih pemberat ya kita cari tempat oke sahabat ya ini mencoba unit ini di dalam rumah ya kita coba kita coba menggunakan unit terbaru ya decobra AK47 oke bismillahirrahmanirrahim oke shot pertama ya sekali shot amrok ya nah kebetulan pas ya ini coba yang botol mis ya kemis lagi kemis lagi kemis lagi oke ya kenal rapi nggak kita coba lihat ya oke ya kena rapi nggak Hai seperti apa ya Nah uh langsung biar ya ini hancur berantakan ya Nah itu sahabat ya kita coba lihat yang di sini tapi mis ya karena belum terbiasa menggunakan unit seperti ini uh patah ternyata hancur ya ini sahabat ya ini kebutuhan dapat tebal dapat ya ini ketebalannya ya oke oke sahabat ya nih intinya unitnya mantap ya ini walaupun pakai perstandard compare update ini ya perstandard ini saya ganti untuk inbarnya hasilnya kayak mantap ya untuk botol ini jaraknya kurang lebih 7 meter setengah ya dari dalam rumah seperti itu mantap hasilnya monggo dari teman-teman yang mau operai bisa dilihat ya operai sederhana saja ya yang penting pistonnya koperasinya padat ganti inbarnya pernya standart enggak papa ya Oke sahabat ya demikianlah ini saya mencoba ya mencoba tes unit menggunakan unit dekobra akal ya 47 ini pakai BP apa Mas Ali tuh ini BP nya ya masih apa enggak ya BP nya nggak kelihatan loh kelihatan ya pakai BP apa itu BP glowing eh ini ya pakai BP glowing nah kelihatan ya makanya kalau fps nya pun agak rendah ya sejenis kata ya berantakan ya kalau terkena ini karena BP glowing ini ya gitu sahabat ya ini BP nya ya ini BP nya ya kayak BP glowing oh masih dua butir ini BP glowing ini beratnya kurang lebih 0,80 gram ya ternyata bisa terbang ya kalau mengenai kaca ya namanya kaca terkena ini ya mesti berantakan Oke intinya jodeknya bagus ya ini walaupun pernya per standart sudah lumayan ya Oke terima kasih semoga bisa menginspirasi sahabat semua sekali lagi saya mohon maaf untuk teman-teman yang pengen order unit handgun sementara kosong ya silahkan bisa order di sahabat-sahabat oprek ya sahabat-sahabat owner yang lain semoga bisa menginspirasi untuk channel saya dan bisa bermanfaat semua tutorial yang saya buat saya kiri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam semangat selamat menikmati selamat menikmati